Halo, selamat pagi Ibu Santi, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Ibu Dewi, sehat-sehat Bu? Ibu Dewi gimana? Saya juga dalam keadaan sehat Bu, keji Tuhan lah Ibu dalam keadaan sehat ya Bu. Terima kasih, Bu. Dalam pertemuan kita hari ini secara daring, saya akan dalam program coaching kita hari ini ya, Ibu Santi. Yang ingin saya tanyakan kali ini, dalam hubungan kita selama beberapa hari ya Ibu ya, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Oke, Bu Dewi, saya ingin berdiskusi nih sama Bu Dewi mengenai belajar informatika, Bu. Saya itu punya kendala yang mana anak-anak itu nggak fokus dalam belajar informatika, apalagi ketika praktik, Bu. Mereka itu lebih suka membuka games online, membuka belajaran. Nah, saya inginnya itu bagaimana ya supaya pendatangnya mereka itu nggak curi-curi perhatian untuk membuka games online ketika pembelajaran. Oh, begitu Bu. Pembelajaran mengenai informatika. Jadi, anak-anak ini suka menggunakan aplikasi yang lain di saat pembelajaran, Bu. Oh, begitu Bu. Nah, Ibu, dari kegiatan yang telah Ibu alami ya, beserta dengan siswa tadi, apa yang Ibu inginkan supaya dari anak-anak, supaya anak-anak itu tidak menggunakan aplikasi lain di saat pembelajaran informatika, apa yang Ibu terapkan di kelas? Sebetulnya, sederhana, saya inginnya, Bu, saya ingin anak-anak itu merupakan dulu pekerjaannya. Habis itu, baru mereka boleh main games-nya. Nah, di waktu pembelajaran, terkadang itu melanggar, padahal sudah ada kesepakatannya. Saya ingin kesepakatan itu betul-betul jalan, Bu. Kalau memang 10 menit terakhir, sudah selesai kerjaannya, baru boleh main games, gitu. Jadi, intinya, saya ingin tanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah didikin. Oh, begitu ya, Bu Inas. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan terkait tentang penerapan program yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak di kelas? Oh, yang sudah saya lakukan selama ini, Bu, belajar permainan strategi-strategi pembelajaran ya, Bu, ya, di kelas, ataupun di labor, kemudian kesepakatan yang tadi itu, Bu, saya sudah bikin kesepakatan supaya main games-nya itu setelah pekerjaan selesai. Tapi, anak-anaknya ini ada juga beberapa yang melanggar, gitu, Bu. Jadi, saya pengennya itu kedepannya mungkin direview lagi. Kayaknya ini, Bu, kesepakatannya yang di awal itu main games-nya itu 10 menit. Ini kayaknya saya perlu programnya itu kesepakatannya diberubah lagi, gitu, Bu. Direfleksikan dulu dengan anak-anak kayaknya, Bu. Supaya anak-anaknya itu, gitu. Iya, Bu. Jadi, apa yang akan Ibu lakukan lagi nantinya setelah tadi Ibu melakukan kesepakatan kelas? Nah, apa lagi yang akan Ibu lakukan supaya anak-anak itu fokus dalam menerima pembelajaran informatika di kelas Ibu? Mungkin begini, Bu. Karena mereka itu suka games, ya, Bu, ya. Mungkin saya cari aplikasi juga, sih, yang bisa bermuasa games juga, kayaknya, Bu. Kan banyak itu sekarang saya pengen coba yang menantang dulu, deh, Bu. Biasanya kan kahut atau kizit, Bu. Kayaknya saya cari aplikasi dulu, deh, yang bisa mengalihkan katanya mereka. Itu, nih, Bu. Begitu, ya, Bu. Nah, tadi Ibu sudah mau memaparkan beberapa cara atau teknik yang akan Ibu lakukan. Kira-kira bagaimana, nih, perasaan Ibu Santi setelah menghadapi situasi nantinya? Kalau sekarang, sih, belum gitu, ya, Bu, ya. Belum kebayang, gitu, apa yang akan melakukan anak-anak ketika saya nanti mencobakan games ini, gitu. Mungkin saya coba dulu, ya, Bu, ya, baru saya tahu nanti gimana, ya. Tapi sekarang saya penasaran juga dan merasa menantang juga, gitu, Bu. Karena mau menerapkan sesuatu yang baru buat anak-anak, sehingga mereka itu gamesnya dapat dan pelajarannya juga dapat, gitu. Oke. Jadi banyak caranya akan Ibu lakukan. Nah, ini, Bu, selanjutnya apa, nih, yang Ibu ingin Ibu lakukan lebih lanjut lagi ke depannya terkait dari anak-anak supaya fokus dalam mendekatkan pembelajaran informatika di kelas, Ibu? Kalau pertama tadi kan kesepakatannya diganti, ya, Bu, ya. Mungkin bisa bervariasi, nggak harus di akhir gamesnya. Bisa jadi di awal dulu, gitu, atau di tengah. Nah, itu pertama, Bu. Yang kedua, strateginya mungkin ada yang challenge, gitu. Siapa yang duluan selesai, atau siapa yang lebih kelompoknya semangat, atau berkelompok bertim, gitu, Bu. Biasanya kan dividone-divida, tapi kalau tim kayaknya lebih seru, gitu. Kayaknya gitu, Bu. Oh, begitu. Apakah kira-kira ada lagi pilihan yang lain selain yang Ibu tarapkan tadi? Pilihan yang lainnya, kayaknya itu dulu, deh, Bu. Kalau saya cobain. Nah, kayaknya itu lebih menantang, gitu. Gitu, ya, Bu. Nah, dari program yang telah, yang ingin Ibu terapkan, kira-kira ini, ya, Bu, ya, apa yang akan Ibu lakukan setelah diskusi kita ini, Bu? Setelah diskusi ini, pertama-tama saya rancang cari games-nya dulu, Bu, yang seru, yang ada nuansa pembelajarannya. Lalu, saya cobakan dulu, gitu, ya, sebelum pembelajaran di kelas saya yang itu, yang sering anak-anak melanggar, gitu. Jadi, saya cobain dulu, saya bikin dulu games-nya, Bu, dengan aplikasi-aplikasi yang baru, gitu. Kapan kira-kira Ibu akan menerapkan program yang akan Ibu sampaikan ini? Minggu depan, kayaknya, Bu. Pas banget momennya, tuh. Minggu depan. Rabu depan, Bu. Rabu depan, ya. Jadi, saya semakin menarik ini mendengarkan bagaimana hasilnya dari program yang akan Ibu sampaikan nantinya. Saya akan melihat lagi minggu depan, saya akan hubungi Ibu lagi bagaimana program Ibu itu berlangsung di dalam kelas. Nah, berhubung karena waktu juga yang membatasi kita, Ibu, ya, Ibu Santia. Nah, dari yang telah kita perbincangkan tadi, ya, Ibu Santia, apa yang sudah Ibu dapat dari kegiatan sesi kita kali ini? Biasa sekali, ya, Bu Dewi. Saya hari ini tertanjik buat ide-ide baru, Bu. Awalnya saya nggak kepikiran, nih, mencobain aplikasi games, gitu, supaya anak menantang. Tapi setelah ngomong dengan Bu Dewi, saya jadi punya planning, nih, ke depannya. Saya cobain pembelajaran yang ada games-nya, supaya anak-anak itu nggak buka games online dulu. Dan juga mungkin bisa jadi di awal, atau di tengah, atau di akhir, sesuai kesepakatan kami, Nanti, Ibu. Makasih, Bu Dewi, ya. Baik, Ibu Salmiati. Jadi, saya juga semakin tertantang juga mendengarkan pembicaraan kita minggu depan. Saya akan mendengarkan hasil dari program yang telah Ibu sampaikan hari ini. Berhubung karena waktu yang membatasi. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini, Ibu Salmiati. Sukses selalu, ya, Bu, ya. Sama-sama, Bu Dewi. Sampai jumpa minggu depan, ya, Bu Dewi. Sampai jumpa minggu depannya, Ibu Santi. Oke, siap. Selamat pagi, Ibu Dewi. Selamat pagi, Ibu Santi. Benar, nih, kabar, Bu Dewi, hari ini? Kabar saya baik, Bu. Sehat, luar biasa, Bu. Oke, sesuai janji kita minggu yang lalu, ya, Bu, ya. Hari ini kita sesi coaching, ya, Bu. Iya, Bu. Oke, saya mau tanya ke Bu Dewi, kira-kira hari ini kita mau diskusi apa, ya, Bu? Hari ini yang ingin kita diskusikan itu, Bu, mengenai kedisiplinan untuk hadir di sekolah, Bu. Oh, berarti kedisiplinan guru, ya, Bu, ya? Atau seluruh warga sekolahnya, Bu? Seluruh warga sekolah, baik guru maupun siswa, Bu. Oke, kedisiplinan. Wah, menarik sekali, ya, Bu, ya. Semoga dengan percakapan kita hari ini kita sama-sama bisa menemukan solusi bersama, ya, Bu, ya, terkait kedisiplinan. Iya, Bu. Saya tak mau tahu dulu, Bu Dewi, kedisiplinan menurut Bu Dewi itu seperti apa gambarannya? Kedisiplinan, kalau yang saya ketahui, Bu, kalau disiplin itu merupakan rasa kepatuhan terhadap aturan ataupun pengawasan dan pengendalian diri. Jadi, disiplin itu umpaya kita untuk memberikan rasa nilai atau obsesi untuk menaati suatu peraturan, Bu. Oke, berarti intinya kepatuhan dalam kepatuhan terhadap aturan, ya, Bu Dewi. Jadi, saya pengen tahu, Bu Dewi, kepatuhan di sini kan banyak, nih, Bu. Dari segi apanya, nih, Bu? Apakah di segi perpakaiannya atau waktunya atau gimana, Bu? Boleh cerita lebih detail dulu, Bu? Disiplinan dari segi kepatuhan apa, nih, yang pengen Ibu-Ibu capai? Jadi, menurut saya di sini, Bu, disiplin waktu kehadiran di sekolah, Bu. Oke, kehadiran. Hadiran, ya, Bu. Menarik, nih, Bu. Ini memang banyak, ya, Bu, ya, masalah kehadiran ini. Kalau diberi presentasi, nih, Bu Dewi, nih, kira-kira poin pelanggaran kehadiran di sekolah, Bu Dewi, ini, dalam berantang 1-100, berapa persen, nih, yang melanggar, Bu? Yang melanggar itu paling hanya 2 persen saja, Bu. Wah, 2 persen, ya, Bu Dewi. Berarti mau jadi 0 persen, nih, kira-kira targetnya, Bu Dewi, ya? Dari saya 0 persen, Bu. Oke, 0 persen. Baik. Berarti, Bu Dewi ingin mencapai tingkat kedisiplinan guru-gurunya, sehingga nggak ada lagi, nih, yang telat, mungkin, ya, Bu, ya, yang nggak hadir. Iya, betul, Bu. Oke. Saya pengen tahu dulu, Bu Dewi, selama ini yang pernah Bu Dewi lakukan, itu apa aja programnya supaya guru-gurunya ini tak terhadap aturan, khususnya mengenai kedisiplinan waktu, gitu, Bu. Yang udah kena dilakuin sepanjang apa, nih, Bu Dewi? Kalau yang telah kami lakukan di sekolah, ya, Bu, ya, karena kan sebelum masuk tahun ajaran baru itu, kami sudah membuat kata tertib, beserta kesepakatan di antara guru dan kepala sekolah, sesuai dengan penilaian kinerja tahunan. Kemudian, iya, Bu, ma'ah, kemudian kami juga membuat kesepakatan itu di sekolah dengan Bapak dan Ibu guru dan juga dengan anak murid, Bu. Oh, dengan murid juga, ya, Bu, ya? Iya, Bu. Berarti selama ini, Bu Dewi sudah ada banyak program, nih, ada kesepakatan, ya, membuat kesepakatan, kemudian dikaitkan dengan penilaian kinerja. Nah, kira-kira dari beberapa aturan dan program yang sudah Ibu Dewi rancang ini, yang mana yang paling sering, gimana, ya, yang dilanggar, gitu, Bu? Yang bagaimananya, nih, dari aturan ini yang nggak terpenuhi 100%, gitu? Bagaimana, ya, Bu? Yang tidak terpenuhi, ya, Bu, yang tidak terpenuhi itu 100% itu tata tertib yang ada di sekolah, yang sering dilanggar oleh Bapak dan Ibu guru. Kalau mengenai perjanjian kinerja itu mungkin ada dikaitkan dengan disikulin, mengenai perjanjian kinerja, mereka 100% mendukung, seperti itu. Berarti, mengenai tata tertib, ya, Bu, ya, salah satunya, Boleh nggak Ibu ceritain, kan banyak itu poin tata tertib yang biasanya dibikin dalam satu sekolah. Poin apa, Bu, yang paling sering dilanggar? Contohnya apa, nih, Bu Dewi? Kira-kira poinnya dari tata tertib ini, nih, misalnya apa, gitu, Bu Dewi? Iya, dari tata tertib yang telah kami sepakati di dalam kelas itu, di sekolah itu, yang paling sering dilanggar itu adalah kehadiran di sekolah, Bu. Ya, kehadirannya. Iya, kehadirannya, kemudian itu dalam melaksanakan jadwal piket, Bu. Oke, jadwal piket, ya, Bu, ya, dalam melaksanakan jadwal piket. Oke, Bu Dewi. Nah, kira-kira, nih, Bu Dewi, untuk supaya ini nggak dilanggar lagi, gitu, Bu Dewi punya ide nggak yang belum pernah selama ini Bu Dewi lakukan mengenai yang kehadiran ini, ada nggak ide-ide baru yang terpikirkan supaya poin yang ini capai sepenuhnya nggak daya langgar lagi? Ide, ya, ide-ide baru, ya, supaya kesepakatan terlanggar. Mungkin saya pribadi akan menilai langsung, ya, Bu, ya, mereview ulang lagi kesepakatan yang telah kami berbuat selama ini. Dan mungkin akan ada penilaian dari kehadiran dari Bapak dan Ibu Guru beserta kehadiran dari siswa juga, Bu. Wah, luar biasa, Bu Dewi, ya. Berarti ada ide baru, review lagi, kesepakatan yang udah ada, poin-poinnya mungkin udah ditambah atau dikurangin, ya, Bu. Iya, ya, Bu. Kemudian semacam awards, ya, Bu, ya, pemberian penilaian mungkin kehadiran yang penuh, gitu, ya, Bu Dewi, ya. Yang nggak menaksen, mungkin kayak gitu, ya, Bu Dewi yang bergambar. Oke, kira-kira, nih, Bu Dewi, kapan, nih, Bu Dewi, mau rencanainya seperti ini, nih? Atau ada lagi nggak ide selain dari ini? Mungkin saya akan melaksanakannya ini di minggu depan, mulai minggu depan, ya, Bu, ya. Oke. Kemudian akan saya terapkan program yang akan saya lakukan nanti. Mungkin akan ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi nantinya, Bu. Kira-kira apa, Bu Dewi, kegiatan positif lagi? Seperti apa, nih, contohnya, Bu? Ya, di sini, ya, Bu, ya, di saat mau nanti hari guru, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di sekolah, dan saya akan melihat bagaimana kerisipinan waktu dan kehadiran dari Bapak dan Ibu sekalian. Oke, wah, berarti udah kelihatan, ya, Bu Dewi, ya, bayangannya. Nah, kira-kira siapa, nih, yang bisa membantu Bu Dewi, nih, supaya mencapai hasil yang seperti ini, rencananya ini? Kira-kira ada, ya, yang bisa membantu Bu Dewi? Kalau saya, ya, kalau saya, Bu, yang bisa membantu program saya ini, ya, mungkin kolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru saya di sekolah, beserta dengan warga yang ada di sekolah, Bu. Jadi, semua harus saling bekerja sama dan untuk mewujudkan dari program yang akan saya sampaikan. Demikian, Bu. Oke, nah, biasanya, Bu Dewi, berarti intinya kolaborasi. Bisa jadi, Bu Dewi nanti kolaborasi sama wakilnya, ya, atau yang lainnya. Iya, Bu. Baik, nah, kira-kira mau dijalankan kapan, Bu Dewi? Ini kegiatannya ini, rencana ini mau tindak lanjutnya kapan, nih? Iya, jadi sebelum saya menerapkan nantinya, mungkin ada beberapa hari ke depan ini, saya akan melakukan diskusi, mungkin berusaha dengan Bapak dan Ibu guru, dan akan melaksanakan program ini untuk minggu depan, Bu. Oke, minggu depan. Wah, saya merasa tertantang sekali, nih, mendengar cerita Bu Dewi, nih, setelah ngerjain nanti program yang ini. Oke, Bu Dewi, karena ketetap atasan waktu, jadi dapat kita simpulkan hari ini perbincangan kita. Bu Dewi tadi udah, apa ya, menceritakan bahwa kendalanya di sekolahnya ada kedisiplinan. Dan Bu Dewi sudah punya rencana program, akan mereview lagi kesepakatan-kesepakatan bersama gurunya, kemudian mau merencanakan program-program baru untuk supaya kesepakatan ini jalan. Minggu depan, ya, Bu Dewi, ya? Iya, Bu. Jadi, kira-kira, nih, dari pembicaraan kita ini, poin apa, nih, yang dapat Ibu Dewi capai dari diskusi kita hari ini? Selain dari yang saya simpulkan tadi, apa, nih, poin yang cukupai dari hari ini? Poin yang tercapai, mungkin, ya, dari kegiatan coaching kita kali ini, Bu, saya merasa senang, ya, bisa berbagi dengan Ibu coach saya. Jadi, saya mendapatkan pikiran-pikiran baru bagaimana kita mengatasi masalah yang saya hadapi. Jadi, dalam kali ini, saya merasa sangat senang. Oke, wah, luar biasa, Bu Dewi, ya. Saya juga senang hari ini dapat kita saling diskusi juga. Saya dapat juga ilmu-ilmunya. Oke, Bu Dewi, kita, karena sesi membatasi kita, kita jumpa lagi minggu depan. Saya ingin dengar lagi perkembangan dari program yang akan Ibu Dewi lakukan. Sampai jumpa minggu depan, Bu Dewi. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu Santi. Sampai jumpa minggu depan, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih.